Bu, bu, lagi susah minyak? Iya, ngantri beli minyak, padahal negara kita produsen sawit. Kenapa? Karena kalian milih pemimpin yang mau bayar kalian. Jangan salahkan pemimpin, jangan salahkan bupati, jangan salahkan wali kotamu. Salahkan dirimu sebagai orang Islam yang suka minta-minta uang. Betul-betul, tapi kalau pilkade, wani piroh. Ibu, satu, boleh marah, jangan memaki. Dua, perempuan menjadi penghuni api neraka. Mereka yang membebani suaminya, melebihi kemampuan suami. Suaminya gajinya cuma 4 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Kayaknya banyak penderita di sini ya. Ibu, ibu, kenapa kita miskin? Karena kehidupan, gaya hidup kita melebihi rejeki. Allah kasih rejeki 5 juta satu bulan, tapi gaya hidupnya 8 juta. Akhirnya apa? Ngambil kredit. Tidak bisa, tenang. Coba kalau gaji kita 5 juta, gaya hidup kita 3 juta, insya Allah tenang perasaan. Kita miskin karena melebihi kemampuan kita. Maka suami kalau rejekinya 3 juta, jangan kau bebani. Ini kan tidak, dibebani suaminya. Masa ada laki-laki baik-baik, solatnya bagus, sedekahnya baik, tampangnya baik, tutur katanya lembut. Masa dia pergi berselingkuh? Itu tidak masuk di akal. Akhirnya kami yang baik-baik ini kau curigai juga. Yang benar aja bos. Sampai pulang sampai HP-nya suamimu kau periksa. Eh, 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 eh. Uy, uyi, huy, dengar baik-baik, kami ini laki-laki, tergantung istri. Kalau istrinya baik, tutur katanya lembut, penampilannya menawan, dia urus anak-anaknya di rumah, dia hormati mertuanya, biar perempuan mana yang goda dia akan berkata, ada bida dari surga di rumah mereka. pernah dengar cerita kontraktor di akhiran ini penghuni sorga sama penghuni neraka bakal sms sms-an dia bilang penghuni sorga mas bro bagaimana kabarmu disitu bahh gak ada enak disini di blender terus kita disini gak ada jam istirahat kau disitu bagaimana kabarmu disorga masya Allah enak betul satu laki-laki tujuh bidadari bayangkan pak tujuh dan itu bidadari tidak pernah kentut seperti istri kita di rumah tujuh kali kentut satu hari gak pernah kentut berawan terus tujuh bidadari sampai jam berapa terus terus lalu kata penghuni sorga wah enak betul disini penghuni neraka bolehkah kami jalan-jalan ke sini kan Nabi katakan kalau perempuan mau selamat jaga mulutnya aman dia masuk sorga cuma kan gampang sekali kita gosip lewat teman kita apa gak serasi kudungnya sama roknya dia bilang iya lipsticknya palsu kenapa kau tahu melengket di giginya semua mau diurus iya kan ini penyakit kita semua mau diurus ustadz tanya dia gosip itu juga bajunya waktu di youtube saya dengar tadi dilewat itu juga bajunya waktu di youtube astagfirullah inilah penyakit ibu-ibu ibu ibu mau gampang masuk sorga ketika Nabi serat miratkan dibawa jalan-jalan masuk sorga subhanallah ibu ibu ada empat perempuan yang menjadi penghuni api neraka dengar ini terancam ibu-ibu satu kata Nabi mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya apa kau anak muda ada istrimu boleh marah sama suami ibu boleh marah manusiawi tapi jangan memaki ini kalau marah keluar semua kubun binatang di mulutnya bagaimana kita betah di rumah kalau ngomil aja kerjanya jadi ibu coba dengar itu laki-laki coba lihat itu laki-laki kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga kami pikir apalagi yang membuat orang ibu-ibu ini banyak sudah sholat selesai haid nifas mikab yang keempat apa jilbab banyak ibu-ibu malah sholat gara-gara jilbabnya susah dipakai jilbab sakaratil maut saya ini sudah keliling-keliling ceramah mana-mana saya ceramah saya ke Filipina selatan jilbabnya orang Melayu sana segitiga saja satu peniti selesai Malaysia juga begitu Saudi malah satu lubang masuk selesai tapi coba lihat jilbabnya ibu Indonesia ngeri bu ada ada talinya dua meter diikat-ikat di lehernya diikat lehernya lalu ibu-ibu di Quran itu ada empat jenis rumah tangga pak yang pertama suaminya beriman istrinya kafir ini Nabi Lutz yang kedua suaminya kafir istrinya beriman Fir'aun la'natullah alaih yang ketiga istrinya pun kafir suaminya pun kafir Abu Lahab yang keempat istrinya beriman suaminya beriman Ibrahim alaihissalam bapak pilih mana ibu-ibu pilih mana mantap Ibrahim tapi ingat Ibrahim itu dua istrinya lalu sudah bilang ibu-ibu di Makassar tidak usah Ibrahim ustaz Fir'aun saja pernah dengar cerita orang hamil tiga bulan tiga tahun empat tahun menikah dan hamil-hamil tahun kelima dia ke dokter periksa kata dokter kandungan bu Alhamdulillah ibu sudah terlambat dua bulan senang lah dia dia pulang ke suaminya pak saya terlambat dua bulan Alhamdulillah tapi jangan cerita dulu bu ya nanti malu kalau kita tidak jadi lagi baik ini rahasia berdua beberapa hari kemudian datang petugas PLN Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam pak siapa ya PLN kenapa pak ibu terlambat dua bulan wih kenapa dia bisa tahu ini langsung sangka muruk sama suaminya pasti ini lagi yang cerita ini sudah janji tidak cerita pak ini cari datanglah suaminya masih capek keringatan Assalamualaikum apa Assalamualaikum Assalamualaikum kenapa itu PLN tahu saya terlambat dua bulan bukan saya pasti kamu marah juga lah suaminya dituduh